Wakil Ketua 1 DPRD Tabalong meminta perusahaan umum daerah Tabalong, Jaya Persada, melakukan beberapa program bisnis untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Pasalnya, Perumda Jaya Persada merupakan perusahaan milik daerah yang bertugas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Tabalong. Hal ini disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD Tabalong, jurni saat memimpin rapat kerja Komisi 2 DPRD Tabalong bersama Perumda Tabalong Jaya Persada. Jurni menilai pendapatan yang didapat oleh Perumda masih belum sesuai dengan keinginan DPRD. Pasalnya, di tahun 2019 Perumda baru mulai aktif untuk memulai usaha dan telah menghasilkan laba kotor sebesar 400 juta rupiah. Jauh lagi Wak, karena ini hanya memulai. Yang aktif kami melihat ini, kegiatan ini baru di 2019. Nah, itu kan sudah mendatangkan sampai 400 jutaan berusaha. Jadi, kami bisa itu cukup. Biasa itu pun hanya untuk pelayanan penimbang harga, mbak. Penimbang harga. Jadi, belum lagi masuk ke kegiatan yang ada di perusahaan-perusahaan. Kalau yang ada yang besar itu kan di perusahaan. Kalau untuk pengadaan untuk kemasyarakatan ini, kita tidak mengambil untung banyak, yang penting bisa semuanya barang sebagainya itu ada. Artinya tidak langka itu. Jadi, kita tidak mengambil untung banyak di sana. Direktur utama Purumda Jaya Persada Ainuddin mengatakan, di tahun 2020 pihaknya akan melakukan berbagai upaya agar pendapatan bisa lebih meningkat dibandingkan tahun 2019. Agar meningkat, maka kami harus ekspansi lebih jauh untuk peningkatan usaha lagi. Nah, saat itu kemarin kita usaha yang kita jalankan adalah usaha hanya beras kasda dan karet. Karet kan masih masih setakkan sedikit. Kalau kita jalankan, kami akan berupaya lagi untuk meningkatkan itu. Meskipun terkendala adalah dengan kondisi pandemik saat ini. Tapi, kami berharap setidak-tidaknya minimal adalah pendapatan yang kita dapat sesuai dengan 2019. Karena kondisi semua pada perusahaan, pada luas semua. Kami, Alhamdulillah, sampai saat ini masih mendapatkan, kata risotto kita, Agar pendapatan perumda dapat maksimal, pihak DPRD akan segera melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta untuk bisa bekerja sama dengan perumda Tabalong Jaya Persada. Saya Rilino Pak Ariyanti, TV Tabalong, melaporkan.